Kita ke informasi berikutnya, Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh terlapor atas kasus dugaan kekerasan seksual dan aborsi anak selebritas Nikita Mirzani dijadwalkan diperiksa siang ini. Fadel akan diperiksa pihak Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, Fadel diketahui mangkir dari pemeriksaan karena sakit. Pemeriksaan Fadel seharusnya dilakukan pada Jumat pekan lalu. Fadel diketahui memiliki hubungan dekat dengan putri dari Nikita Mirzani. Kini Fadel tengah menjalani proses pemeriksaan terkait pasal 76D, Junto, pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan pasal 348 KUHP. Sebelumnya, Saudara Artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution ke Mapolda Metro Jaya terkait tugaan penyebaran data pribadi anaknya LM. Laporan dilayangkan Nikita terkait tugaan penyebaran data pribadi anaknya LM berupa hasil USG yang dilakukan pengacara Fadel Bajideh, Rasman Nasution. Di mana hasil USG itu disebarkan dan diperlihatkan ke publik saat jumpa pers yang dilakukan Fadel Bajideh bersama pengacaranya Rasman Nasution beberapa waktu lalu. Hari ini datang ke Polda melaporkan dokter Ran Rasman Nasution karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebarkan, tidak boleh diberitahu ke hal yang lama, apalagi sampai wartawan juga tahu menjadi konsumsi publik juga ya kan, biar bagaimanapun kan Laura, anak masih di bawah umur. Saudara lebih lengkap soal pemeriksaan Fadel Bajideh siang ini kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya di Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat siang BD, bagaimana pemeriksaan Fadel? Apakah nantinya akan dilakukan, yang dilakukan siang ini apakah memang sudah ada konfirmasi? Kalau Fadel ini akan hadir langsung dalam pemeriksaan yang akan digelar pukul 2 siang nanti? Ya, Jihan memang dari keterangan Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, ini akan direncanakan pemeriksaan pada pukul 2 siang nanti untuk Fadel Al-Fajar Bajideh dan memang nanti masih ditunggu kehadirannya bersama kuasa hukumnya. Dan tadi juga berdasarkan keterangan memang kita ketahui bahwasannya Fadel Al-Fajar Bajideh ini dilaporkan pada tanggal 12 September yang lalu terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Fadel terhadap putri dari Nikita Mirzani yang kita ketahui berinisial LM. Terkait pelaporan tersebut memang Fadel Al-Fajar Bajideh ini dilaporkan untuk pasal 76D, jumto pasal 45, UU Perlindungan Anak dan juga pasal 348 KUHP di 12 September yang lalu. Untuk lebih lengkapnya berikut keterangan dari Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nur Mademi Hari ini untuk VIA sudah dijadwalkan oleh penyidik hadir Jumat hari ini ya jam 14.00. Jadi kemarin setelah menerima penundaan dari VIA kita menunggu untuk meminta keterangan dari VIA tentunya. Ya jadi hari ini ke penyidik kuasa hukum sudah menyatakan untuk hadir ya hari ini. Yang jelas kita minta keterangan atau dari VIA memberikan keterangan kasus yang dilaporkan oleh NM. Jadi untuk VIA dilaporkan diduga melakukan asusila yang jelas. Ya bukti-bukti sudah kita cari kan sudah ada kemudian saksi sudah kita minta keterangan lanjut kita menunggu pisum keseluruhan itu yang jelas. Ya Jian memang kita ketahui bahwasannya Fadel sendiri seharusnya melakukan pemeriksaan pada 27 September yang lalu. Namun memang Fadel dan kuasa hukumnya sendiri ini mangkir dari panggilan pemeriksaan karena sakit begitu. Jian kembali ke studio. Iya Bene lalu apakah ada kemungkinan polisi juga akan memeriksa LM yaitu Putri Nikita Mirzani dalam kasus ini? Ya Jian untuk LM sendiri memang kita ketahui bahwasannya pada 30 September yang lalu. LM ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakarta Selatan dan juga dilakukan visum lanjutan begitu. Sudah terhitung dua kali visum terhadap LM dan nantinya hasil visum ini yang akan dibawa pada pemeriksaan siang nanti. Tentunya kini kita masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Fadel Bajideh berserta kuasa hukumnya dan apakah nantinya ini Fadel akan langsung ditahan atau seperti apa kita juga masih menantikan. Begitu Jian. Baik terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dari Ema Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda.